Oke, sekarang kita masuk ke utilisasinya. Nah, jadi seperti yang dapat jadi gambar ini, ya, ada dari sinar matahari dan juga dari diet, seperti itu, ya. Dari sinar matahari, kemudian peparahnya terkena kulit kita, di kulit kita ada precursornya, seperti itu. Dan juga dari diet, atau dietnya dari fortifikasi, ataupun dari eksperimentasi, seperti itu. Baik D2 ataupun D3, ya, eksperimentasi biasanya D3. Nah, ini semuanya akan diubah menjadi vitamin, kita anggap sebagai vitamin D sebutnya, ya. Tadi juga saya sampaikan di awal, nanti di dalam tubuh, dia juga menjadi 25 OHD. Belum OHD3 ataupun 25 OHD2, tapi untuk kemudian kita menyebutkannya 25 OHD saja, seperti itu. Dan vitamin D ini, ya, itu belum aktif. Belum aktif, tapi apa? Dia belum bisa memberikan efek biologi untuk tadi itu, ya, memberikan efek kesehatan. Dia baru aktif kalau sudah mengalami, ya, dua hidroksilasi. Pertama di hati, kedua di kinjal. Nah, di hati, ya, dengan citorkom P450, CYP2R1, dan juga CYP27A1 ini, dia di hidroksilasi, dia tambahkan OH pada karbon yang ke-25. Seperti itu. Ini juga belum aktif, tapi idrolimu OHD ini merupakan bentuk metabolit yang paling banyak beredar yang bersekulasi dalam tubuh kita. Dia mulai aktif ketika dia di ginjal, ya, dengan P450, CYP27B1, ya, dengan enzim ini, seperti itu. Jadi, dia, ya, enzim 1-alpha hidroksilasi, kita lihat lebih lanjut, ya, kalau yang di hati, itu 2-5 hidroksilasi. Nah, dengan enzim 1-alpha hidroksilasi ini, itu jadilah dia, jadi 1,25 OH 2D, karena OH-nya ada 2 tambahannya, ya, seperti itu. Nah, 1,25 OH 2D ini, ini yang nanti bisa, ya, di, apa namanya, secara metabolisme, bisa meningkatkan mobilisasi kalsium ke dalam tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di usus, dan juga memberikan efektif negatif ke parathroid glands, sehingga menurunkan hormon PTH, ya, sekresif hormon PTH. Tapi sebenarnya juga ada mekanisme, ada luf-nya juga, ya, ketika, ketika di dalam tubuh, eh, ya, satu lagi, jadi, bukan cuma PTH saja, bahwa si 1,25 ini juga dipengaruhi juga oleh kalsium, ataupun pospat, dan sebagainya. Nah, ketika tubuh mengalami kekurangan kalsium, ya, ini karena vitamin D dan kalsium ini lekat, ya, untuk bahasan kalsium ini di materi tersendiri, seperti itu, tapi ketika kalsium dalam tubuh itu menurun, itu, maka si parathroid glands ini, KTH-nya akan meningkat, sekresinya akan meningkat, ketika sekresinya meningkat ini, dia akan, ya, diantara mekanisme-nya untuk meningkatkan penyerapan kalsium, ya, reopsis kalsium di ginjal, seperti itu. Kemudian memobilisasi kalsium dari tulang. Artinya dari, kalau yang tadi itu, ya, dari sini, ya, kalsium itu masuk ke tulang, ya, artinya dia memadatkan tulang. Nah, ketika KTH ini meningkat, karena kalsium itu berkurang, maka dia meminta atau memobilisasi kalsium di tulang, itu untuk ke darah, seperti itu. Dan dari situ nanti 1,25 AH2D akhirnya meningkat ke level normal, seperti itu. Terima kasih telah menonton!